Loh, Bapak kenal Ida, ujarku kebingungan, Ida anak saya, ujar Pak Sami dengan santenya, jika ini adalah cerita anime, mungkin sekarang sudah ada petir yang sangat besar yang menyambarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Bersoror, masih bersama saya Galang Sabda Tama, dan untuk kali ini ada sebuah cerita dari Duda Tamfan 88, berjudul, Dimana bumi dipijak, disitu gaib dijunjung. Bagaimana kisahnya? Marilah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tetap di channel Bersoror. Mas, Ton, Tri, teriaku keras pada Mas Tony dan Andri yang terlihat sedang mengenakan pakaian. Lah, kenapa, Ndra? Baru kita mau nyusul ke sana. Ujar Mas Tony bingung, melihatku ngos-ngosan setengah berlari. Eh, eh, ada nenek Mas di sana. Teriak, teriak dia. Ujarku sambil mengatur nafas. Serius kamu? Ujar Andri panik. Tapi, Ndra, mana ada buaya teriak-teriak. Ujar Mas Tony bingung. Hah, Nenek Mas bukan buaya. Huh, tadi ada perempuan di sana. Teriak-teriak ada nenek. Begitu. Ujarku panik. Tri, kita ambil senapan. Ga diperesin sekarang. Dia bisa ngancem yang lain. Ujar Mas Tony langsung berlari kembali ke atas. What's? Malah ditinggalin gue. Keluhku dalam hati sambil mengikuti mereka. Tungguin. Teriakku pada mereka. Kami akhirnya tiba di pondokan tempat kami beristirahat tadi siang. Mas Tony terlihat membuka sebuah lemari kecil di sudut ruangan dan mengambil dua pojok senapan angin laras panjang dan memberikannya salah satunya pada Andri. Drak. Kamu tunggu di sini apa mau ikut? Tanya Andri padaku. Bentar, bentar. Sebenernya, kita ngejar apa sih? Itu tadi orang lomas. Cewek cakep juga. Masa mau kalian tembak? Ujarku emosi. Dia tadi bilang, ada nenek gandra. Nenek itu buaya. Kalau perempuan itu, dia kayaknya orang pribumi. Udah jangan kelamaan, ayo. Keburu dia pergi. Ujar Mas Tony. Perempuan itu suku pribumi. Dayak. Dayak. Sontak saja. Aku langsung melompat sejauh mungkin dari pinggir air. Kamu yakin di sini, Nidra? Ujar Andri sambil memperhatikan sekitarnya. Iya. Dia tadi di seberang sana. Di atas pohon yang tumbang ke air. Pas saya naik dari air, dia hilang. Terus tiba-tiba, perempuan itu ada di sini. Teriak-teriak lagi. Ujarku menjelaskan dengan serinci mungkin. Bukan. Bukan cewek. Cewek. Buset nih anak. Pikirannya cewek aja. Neneknya di mana? Ujarian emosi hingga Mas Tony tak bisa menahan tawanya. Saya gak paham. Emang sih? Dia teriak-teriak Nenek. Saya gak lihat Nenek-Nenek tadi. Saya takut ia terus lari. Mana saya tahu kalau Nenek itu buaya. Ujarku dengan putus asa. Tapi, tadi sih, ada riak kayak binatang gede di sana. Lanjutku, sambil menunjuk ke arah tengah sungai. Cepiur. Tiba-tiba, sesuatu yang besar bergerak di air dengan jarak sekitar 10 meter ke tengah sungai dari arah kami. Wayo. Ujarku kaget dan langsung memperagakan gerakan silat yang sangat terlihat aneh. Tadi ada kata-kata keluar dari Mas Tony dan Andri. Mereka berdua sangat fokus dengan riak yang tertinggal di air. Sejenak aku mengaguminya, inilah pemburu profesional. Tapi, Dri, udah pernah buru buaya kah? Ujarku pelan pada Andri yang sedang mengarahkan senapanya ke air. Belum. Mas Tony mungkin pernah ucarnya sambil melirik Mas Tony. Aku juga belum. Ucar Mas Tony kukup dan sedikit kemeteran. Memperhatikan mereka berdua, aku tersadar sesuatu yang teramat ganjil. Mas Ton, kulit buaya pan tebel ya? Pakai senapan angin begini, tembus kah? bukannya cuma geli, ucarku polos. Mendengar perkataanku, Mas Tony dan Andri langsung terdiam dengan keringat keluar, dengan deras didahi mereka. berlahan, berlahan tapi pasti. Seekor buaya yang sangat besar naik ke permukaan di seberang sungai. Mulai dari kepalanya yang besar hingga ekornya, dia, hanya dia mematung dengan membuka mulutnya. Warnanya, putih kekuningan, dengan banyak bintik hitam. Tapi yang paling mengerikan adalah ukurannya. Kutebak, jika panjangnya mencapai lima meter. Mas Ton, Tri, Nenek, ucarku kemeteran. Memang, sang nenek ada di seberang sana berjara kira-kira dua puluh meter. Tapi dengan ukurannya dan senjata yang kami miliki, cukup membuatnya likujiut. Jika Rian, mungkin aku bisa membedakannya. Tapi, aku benar-benar tidak mengerti arti dari diamnya mereka. Apakah takut atau fokus? Mas Tony sudah mengambil ancang-ancang akan menembak ketika sebuah tangan yang kurus menahan ujung dari senapan yang ia pegang. Siapa? Pikirku dalam hati karena kini di depan kami ada seorang laki-laki dengan pakaian khas suku mencegah Andri dan Mas Tony untuk menembak. Kami bertiga benar-benar mematung tanpa bisa bergerak sama sekali. Srek! Srek! Terdengar suara langkah di sekelilingku. Bukan satu, tapi banyak. Berlahan aku bisa bergerak dan melihat sekeliling dan ternyata entah entah dari mana datangnya. Sekarang kami dikelilingi oleh sekitar 20 orang laki-laki dengan pakaian khas suku membawa senjata parang yang sangat mirip dengan milik Pak Dion. Di depan kami walaupun jauh ada buaya yang sangat besar. Di sekitar kami sekarang ramai orang-orang membawa pisau besar. Sebentar aku teringat akan mimpi saat aku tertidur di kebun Pak Dion. Mereka sekilas terlihat sama. Tapi entah bagaimana menggambarkan kengerian ini. Orang yang tadi mencegah kami menembak berdiri di depan kami dan mengisyaratkan kami untuk mundur dan tanpa perlawanan sedikitpun kami menurutinya. Entah bahasa apa yang keluar dari mulut orang itu. Dia berkata-kata sambil mengangkat kedua tangannya dan menggerak-gerakannya. Kami bertiga hanya bisa diam dan takjub dengan apa yang kami lihat. Iya salah satu dari mereka berjalan di atas air dan mendekati buaya itu. Berlahan tapi pasti langkahnya di atas air kian mendekati sang nenek hingga jarak cukup dekat dan dia menancapkan pisau parangnya ke kepala buaya itu hingga tembus ke tanah. Tak ada perlawanan tak ada gerakan dari sang nenek dia seakan menerima pembunuhan atas dirinya dengan sangat ikhlas. Kalian ikut saya ya kita makan sama-sama ujar lelaki yang berada di depan kami. Aku hanya mengerang dan belum sempat aku menjawab mas Tony langsung mengiyakan ajakan orang itu diem ke pohon kita nanti ujar Andri berbisik sangat pelan padaku dia ngomong bahasa Indonesia ujarku membalas bisikannya langit mulai gelap dan cahaya yang ada hanya sepatas remang senja tapi terlihat jelas jika buaya yang telah mati itu kini terikat pada sepatang kayu dan dua orang dari mereka mengangkatnya hanya berdua tapi mereka bisa mengangkat makhluk sebesar itu yang kutebak berat dari hewan itu pasti lebih dari 500 kilogram kami menyusuri pinggiran sungai sekitar 10 menit berjalan kaki dan terlihat nyala api dari sebuah pemukiman sepanjang perjalanan tak ada satupun dari kami bertiga yang berani mengeluarkan suara hanya saling lirik dan mengangguk rumah-rumah panggung terjejer dengan rapi dan api unggun besar di tanah lapang yang berada tepat di tengah dari pemukiman ini ini gak mungkin gak mungkin gak mungkin ujarku dalam hati melihat kehidupan yang begitu ramai setidaknya seharusnya terlihat asap dari kegiatan orang-orang di tempat kami bekerja tadi jarak yang tidak terlalu jauh mungkin hanya berkisar 300-500 meter mustahil tidak diketahui jika disini ada pemukiman seramai ini atau mungkin hanya aku yang tidak tahu ah sepertinya tidak melihat mimik wajah ketakutan mereka sepertinya mereka berdua juga baru menyadari keanehan ini atau mungkin ini seperti yang diceritakan Pak D tadi siang pikiranku benar-benar kacau saat ini sial om kenta baru ketemu satu keluarga tak kasat mata ceritanya udah keren banget gitu gimana kalau dia kemari ketemu satu kampung gak kasat mata begini gimana kerennya ceritanya dia nanti ujarku dalam hati antara takut dan kagum dengan apa yang terlihat di depanku kalian istirahat dulu saja disini ujar laki-laki yang memandu kami bertiga dengan menunjuk sebuah balai dengan jarak yang dekat dengan api unggun sehingga kami bisa melihat segala kegiatan yang ada di sekitar kami langit malam tanpa cahaya lampu hanya api besar di hadapan kami yang memberikan cahaya entah sudah sejak kapan mereka telah selesai menguliti buaya itu maaf ya mas tadi saya ngagetin ujar seorang wanita yang tiba-tiba ada di sampiku berhenti eh ujar terkejut iya gak apa-apa makasih banyak ujar dengan senyum semanis mungkin kepada perempuan yang tadi sore kukira adalah bidadarinya Jakataru tapi dimana mas Tony dan mas Andri aku berdiri meluaskan pandangan di tengah cahaya remang dari beberapa obor dan api untuk mencari mas Tony dan Andri yang tiba-tiba menghilang jika aku berteriak pasti dianggap tak sopan oleh orang-orang di sekitarku kamu nyari apa mas ujar wanita itu bingung melihat ku jelingukan panik eh iya maaf kamu lihat temanku yang bareng aku gak tadi ada disini ujarku dengan tetap melihat kesekelilingku enggak mas kamu sendirian kok dari kamu datang kamu sendiri ujarnya polos mana ada tadi aku bertiga aku mas Tony sama Andri ujarku sedikit membentaknya lucu kamu mas kalau panik ujarnya dengan tersenyum pemandangan indah di tengah remang-remang cahaya malam apalagi saat angin berhembus pelan menggerakkan rambut panjangnya aku tak mau terlarut dalam keindahan ini sekarang dua orang temanku hilang jika mereka dalam bahaya entah apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya tapi tunggu jika wanita ini berasal dari suku ini kenapa kulitnya begitu bersih terawat rambutnya juga bukan seperti wanita yang tidak memakai sampo bahkan jika terkena angin aku jamin wanita yang ada di iklan sampo tv tak ada apa-apanya dan juga dia berbahasa indonesia dengan baik kami memang tradisional mas tapi kami juga enggak buta terhadap peradaban ujarnya tiba-tiba seakan tahu apa yang aku pikirkan ah aku benar-benar terlihat bodoh kamu kamu bisa membaca pikiranku ujarku gugup merasa tak ada lagi privasi yang bisa kusembunyikan enggak aku cuma diajari sedikit aja supaya bisa tahu niat seseorang dari hatinya oh ya kamu bisa panggil aku ida ujarnya lembut berarti kamu bisa tahu dong kalau aku nyari temanku dimana mereka ujarku dengan sedikit membentaknya tahu kok bentar lagi mereka kesini kamu tenang aja ujarnya sedikit meyakinkanku entah ragu senang atau panik yang kurasakan sekarang tapi disuasana remang bersama seorang wanita yang sangat jauh dari kata jelek cukup membuat rasa jenuhku menghilang sial apa yang kupikirkan ini di tengah hutan sadar ngera sadar ujarku dalam hati untuk menenangkan diri sejenak aku teringat membiku kemarin seorang pria membawa dua buah kepala di tangannya jangan jangan kepala mereka berdua ah tidak pikiranku mulai tidak karuan tak lama kemudian Rian dan mas Tony muncul dari kegelapan malam bersama seorang pria di belakang mereka loh ida mana ujarku dalam hati saat sadar ternyata di sampingku tidak ada siapapun tapi setidaknya aku sedikit tenang saat tahu kepala kedua temanku masih ada di tempat yang seharusnya tapi kenapa mereka berdua terlihat pucat dan lesu kalian berdua dari mana ujarku memecah suasana karena sejak datang mereka tak berucap sepatah katapun enggak enggak papan terak ujar mas Tony lesu di saat seperti ini mungkin tidak menanyakannya lebih lanjut adalah pilihan yang bijaksana tak lama ida datang dengan membawa tiga cangkir kopi hitam dan sepiring daging yang telah matang yang aku pikirkan bukan apakah itu daging buaya atau bukan tapi ternyata mereka juga punya cangkir dan piring yang terbuat dari kaca apakah mereka tidak seprimitif yang kukira dimana sebenarnya aku ini pikiranku benar-benar semakin kacau ditambah dengan diamnya mereka berdua mereka benar-benar ramah dengan bahasa Indonesia yang sangat lancar tak segarang penampilan mereka yang terlihat garang dengan tato dan parang yang tergantung di pinggang para lelakinya untuk sejenak semua kengerian ini sirna hingga seseorang yang dipanggil Roy bertanya kepadaku kemarin dapatkah burungnya ujar Roy sambil tertawa kecil yang mananya bang ujar dengan rasa heran dan takut bercampur aduk di kepala ku yang kemarin kamu siul-siulin di hutan sana habis nabrak saya kamu terus lari ujarnya santai serius bang saya benar-benar gak bisa lihat abang beneran ujarku panik ternyata dialah dinding yang tidak terlihat yang kutabrak kemarin tapi tunggu letak kebun padion sepertinya jauh untuk kesini bagaimana dia kamu kalau mau melihara minta aja izin dulu sama datu kemarin kamu udah mikir mau bawa ke Jakarta sebanyak-banyaknya kan makanya kamu ditegur datu ujarnya panjang lebar sambil mengisap rokok hingga mengeluarkan asap yang cukup tebal wah maaf sekali saya benar-benar gak tahu ujarku lesu penuh rasa bersalah tapi datu yang mana bang ya lanjutku baju merah jawabnya ketus mendengar jawaban roy seketika membuatku teringat sosok berbaju merah yang kemarin memperlihatkan sosoknya di depanku tak pelak rasa merinding langsung menyeruak di tubuhku aku benar-benar tak sanggup berkata apa-apa lagi hanya tertunduk lesu di tengah beberapa orang yang mengobrol saat ini aku benar-benar merasa sendirian malam semakin larut entah sudah berapa jam karena handphone ku sudah mati karena kehabisan baterai hingga Andri berinisiatif untuk berpamitan walaupun sempat dicegah oleh salah satu lelaki bernama Diyar dengan bantuan penjelasan dari mas Tony akhirnya kami diperbolehkan untuk pulang saya antar sampai ke atas ujaroy pada kami dengan mengambil salah satu obor akhirnya kami pun meninggalkan perkampungan ini saat berjalan tiba-tiba tanganku dipegang oleh seseorang loh ida bukannya kamu udah tidur ujar ku terkejut kamu hati-hati ya mas kerjanya sama hmm aku aku belum tahu nama kamu ujarnya dengan senyum di wajahnya sumpah sinar bulan pasti akan kalah dengan cahaya yang ada di depanku saat ini bukannya kamu bisa baca pikiranku ujarku menggodanya aku pengen denger dari mulut kamu aja bolehkah ujar ida aku ganindra panggil aku indra jawabku dengan nada segagah mungkin sampai ketemu lagi ya mas indra ujarnya lembut aku hanya tersenyum dengan berbalik menyusul ketiga orang di depanku enggak jangan deh gue ngeri ketemu kalian lagi ujarku dalam hati tapi maaf maaf mau kok mau lanjutku sambil menoleh ke arahnya saat teringat bahwa ida bisa membaca pikiranku ida tersenyum sangat manis dan us sebuah kabut tertiup angin menghilangkan ida beserta perkampungan di belakangnya sontak saja aku langsung berlari menyusul andri dan mas tony dua orang yang ada di rumah panggung sudah tertidur saat kami kembali andri dan mas tony langsung berbaring di tempatnya masing-masing entah apa yang mereka alami hingga menjadi sekaku ini aku pun ikut merebahkan tubuhku di tempat yang dekat dengan jendela berharap mendapat angin sejuk untuk mengantarku ke alam mimpi aku pun ikut merebahkan tubuhku di tempat yang dekat dengan jendela berharap mendapat angin sejuk untuk mengantarku ke alam mimpi hari-hari bekerja berjalan seperti biasanya dan aku sudah mulai lancar dengan posisiku di pekerjaan ini orang-orang suku kemarin sama sekali tak menampakkan dirinya lagi sejak malam itu malam itu mas tony mengatakan padaku untuk tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun tapi sejak malam itu mas tony dan andri jadi lebih pendiam bukan hanya kepadaku tapi kepada semua orang ini malam ke enam semuanya berjalan sangat lancar waktu menunjukkan pukul delapan malam saat aku membawa secanggir kopi dan duduk di sebuah batu besar tak jauh dari rumah panggung yang biasa dibilang sekarang adalah rumahku tak ada sinyal internet hanya ada satu atau dua batang sinyal reguler yang mampir ke handphoneku sore tadi ada sebuah SMS masuk dari Rian yang menanyakan kabarku dan tak bisa kubalas karena ternyata aku pun tidak memiliki pulsa kangen seseorang ya mas Indra ujar suara seorang wanita mengagetkanku sontak saja aku langsung tercerembap jatuh ke tanah dari batu yang licin ah ida datang bilang-bilang dong ujarku kesal maaf deh aku gak tahu ujarnya tersenyum manis bohonglah loh tak bajumu jawabku sambil membersihkan baju dan sarungku dan bingung melihat ida sekarang mengenakan pakaian yang modern dan sopan kaos lengan panjang dan celana jeans yang tidak ketat kanuda aku bilang kami ini gak buta peradaban ujarnya santai kok tega ya malah ninggalin aku lanjut ida sambil duduk di sampingku bisa gak kamu gak masuk ke pikiranku ujarku tegas tanpa melihat ke arahnya maaf mas indra aku cuma bingung saja niat buruk sama sekali gak aku lihat dari kamu kerja keras dan kerja keras buat dia tapi dia tega ya ujarnya dengan nada sendu gak semua yang aku kasih itu baik di mata dia ya aku yang salah terlalu fokus sama kerjaanku sampai aku lupa kalau dia itu istriku aku lupa ngisain waktu buat dia karena aku itu di Kalimantan mulai semuanya dari awal walaupun kayaknya udah terlambat karena umurku udah gak bisa dibilang remaja lagi tapi gak bisa dibilang terlambat juga buat nyusun hal-hal baru ujarku panjang lebar aku kagum sama kamu ujarnya lembut dengan suara yang pelan makasih ujarku menengok ke arahnya kuat tapi malam itu aku benar-benar menangis sejadi-jadinya drak kamu libur aja hari ini udah tiga belas hari kamu kerja belum libur ujar pasami yang entah sudah sejak kapan telah ada di depan pintu sudah sudah mulai menuju ke tempat mereka masing-masing untuk memulai kesibukannya pasti hari ini akan membosankan ujarku dalam hati dengan pikiran yang melayang entah kemana gue udah jelajahin jirepon sampai ke kalimantan tapi gue tetep gak bisa ngalahin bapak gue sendiri semua gue lakuin buat bikin bapak gue itu mau ngomong sama gue di tanah kelahiran gue di banten diajarin gimana pertahan dari serangan orang gimana nyembuhin luka di jirepon gue diajarin gimana caranya ngelawan orang secara efektif dan sekali pukul langsung tewas sama guru gue di jirepon gue disuruh ke kalimantan nemuin temen baiknya sampai di kalimantan gue baru ngeliat ilmu paling berguna buat hidup bayangin deh lo tau pon singkong dicabut itu akarnya berasep dibuka mateng apa gak bikin gue geleng geleng kepala coba tapi mereka disana gak ngajarin gue buat ngelawan orang perilmuan disana gak kayak santai di tanah jawa yang ngirim penyakit lah ngirim jin lah biar orang hidup susah mereka disana kalau orang itu udah kebangetan banget tetua mereka cukup tau nama orangnya dan besoknya kepala tuh orang udah kagak nempel sama lehernya lagi tapi semua kemampuan itu didapat dari leluhur mereka yang dipanggil panglima mereka benar-benar manusia yang bisa dibilang udah abadi panglima turun kalau keturunan mereka udah dalam masalah yang terlalu susah buat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan kalau mereka turun tangan pasti ada darah yang bakal ngalir di tanah jangan berharap ketemu mereka bahkan tetua asli sana aja belum tentu pernah ngeliat salah satu dari panglima ada sih beberapa orang yang bilang mereka itu berkuda tapi ya biarin aja itu tetap jadi misteri sekitar 8 bulan kue disana ditambah 3 bulan keliling nyari akhirnya merasa ilmu udah cukup buat ngalahin bapak kue pulang nyampe di rumah disiksa kue mulai dari dipentalin dari tempat wudu sampai dibanting ngepeca kayu jadi di rumah ibu kue mahpelan kue lah iya anak kesayangannya dibikin bapak pelur sama bapaknya sendiri tapi itulah akhirnya bapak kue mau ngebimbing kue ke jalan yang benar nyadarin kalau ilmu yang udah kue pelajarin itu sama sekali belum 1% dari apa yang ditulis di Al-Quran semakin kue dalemin semakin kue sadar antara ilmu memperbudak jin biasa sihir teluh santet dan yang ini harus dipakai tumbal perilmuan pernafasan meringankan tubuh sekelintir dari ilmu beladiri di seluruh dunia yang juga diadaptasi dari ilmu ini perilmuan aura yang bisa kita kenal dengan taiji perilmuan yang berdasarkan Al-Quran nah yang ini walaupun gak masuk di logika tapi emang ada contohnya salah satu dari ulama yang ngebantu Nabi Sulaiman mindahin singgah sananya Ratu Bilgis yang bahkan jin terkuat pun gak sanggup mindahin dalam waktu kediban mata tapi karena tauhid yang tinggi dia bisa itulah kenapa nama perguruan kita adalah maaf kalau nama ini dirahasiakan sejenak aku teringat akan kisah yang pernah diceritakan Pak Aksa dulu saat aku masih mengikuti perguruan di daerah Gabus bahkan orang sehebat dia pun pernah menginjakan kakinya di tanah Kalimantan ini aku penasaran bagaimana dia melewati segala hal yang menyeramkan di pulau ini apalagi saat dia kesini masih di tahun delapan puluhan pastinya kota tak mungkin seramai sekarang ah pikiranku benar-benar dibuat ngelantur biasanya hari libur digunakan oleh kami yang tidak pulang untuk mencuci pakaian tapi aku selalu mencuci pakaian setiap sore jadi aku selalu punya stok pakaian keesokan harinya gimana menurut kamu pekerjaan di Sinidra ujar ujar pasami mengampiriku dengan memberikan sebungkus rokok padaku ah iya pak enak kok semuanya baik ujarku sembari menerima rokok yang ia sodorkan mudah-mudahan kamu betade ujarnya dengan meninggalkanku menyusul yang lainnya ke working area menghabiskan segelas kopi dan beberapa patang rokok mungkin adalah ide yang bagus di pagi yang membosankan ini sial ketiduran ujarku dalam hati mendapati diriku sedang berbaring di teras rumah matahari sudah sangat tinggi saat aku membuka mata udah bangun kakak ujar seorang wanita yang tidak asing bagiku udah ngapain kamu siang-siang begini kesini ujarku sambil mengucek mataku gak boleh kah ujarnya boleh bu udah kamu dari mana ujarku saat menyadari ida tak ada di sekitarku lalu siapa yang berbicara tadi ah aku harus terbiasa harus ujarku dalam hati menyemangati diri sendiri suara dentuman kayu ke tanah yang terdengar keras sedikit mengagetkanku mungkin mungkin ida lagi ujarku dalam hati sambil memperhatikan sekelilingku mencari sumber suara itu tapi ada suatu hal yang aneh dok dok suara itu terdengar berulang kali tapi kadang suara itu terdengar jauh dan beberapa saat kemudian mendekat lagi kuputuskan untuk turun ke bawah mencari sumber suara itu tak main petak umpedeh gak lucu teriaku emosi dengan tetap melangkah ke sekeliling rumah tak ada jawaban hanya ada suara itu dan suara burung yang tak hentinya saling bersautan tak terasa setelah beberapa saat aku mengikuti arah suara itu ternyata aku sudah meninggalkan rumah cukup jauh untuk rumah panggung itu tidak terlihat lagi wow tiba-tiba suara yang sangat keras terdengar dari sisi kiriku aku terjatuh karena kekagetanku dan menengok ke samping tak jauh dariku berdiri seorang nenek tua dengan mengenakan pakaian kain coklat bermotif hitam yang hanya dililitkan ke tubuhnya dia membawa sebuah tongkat yang besar seperti tongkat seorang petani untuk menembuk padi dia menghentah hentahkan tongkat kayunya ke tanah mungkin orang sukunya ida ujarku dalam hati dan memberanikan diri mendekatinya tapi saat langkahku semakin mendekatinya aku dapat melihat dengan jelas jika dari mulutnya mengeluarkan darah dan ternyata benar corak hitam pada kain coklat yang dia kenakan itu adalah darah yang menetes dari mulutnya merinding langsung menjelar ke sekucur tubuhku sial apa penampakan di kalimantan gak mengenal waktu gumanku dalam hati di tengah kengerian yang nampak di depan mataku wayo teriaku kaget saat ada sesuatu menahan bundaku sebelah kiri sontak aku langsung menengok ke sebelah kiri ternyata pak sami sedang memegang bundaku untuk menahan langkah lebih jauh sambil menggeleng-gelengkan kepalanya aku sadar jika isyarat dari pak sami merupakan pertanda kurang baik dan saat aku kembali memalingkan wajahku nenek tadi sudah menghilang bagai kabut yang tertiup angin ayo kita balik ujar pak sami di tengah kekakuanku sampai di rumah panggung kami pun duduk di teras depan tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut pak sami saat berjalan kembali tadi satu hal yang mengganggu pikiranku kenapa pak sami bisa muncul di saat yang sangat tepat lain kali kalau ada hal-hal yang gak bisa kamu tanganin jangan kamu datengin ujar pak sami dengan ada emosi sambil menyalakan sepatang rokok maaf pak saya gak tahu ujar dengan tertunduk lesu cukup diemen aja gak usah kok bingung saya dari banyaknya murid kenapa kamu yang dikirim ke sini ujar pak sami sambil tertawa kecil maksud bapak murid ujar ku bingung aksa itu temanku dulu dia pernah janji suatu saat akan nemui saya lagi disini dia bilang kalau bukan dia maka muridnya yang akan datang ujarnya sambil menghisap rokok dalam-dalam tak ada kata yang bisa keluar dari mulutku hanya terdiam dengan mulut sedikit menganga jadi pak sami dan pak aksa saling kenal berarti dia ah pikiranku mulai melayang-layang entah kemana oh iya pak bapak lihat ada perempuankah tadi disini pas saya tadi bangun tidur saya dengar ada suara ujarku idakah maksud kamu loh bapak kenal ida ujarku kebingungan ida anak saya ujar pasami dengan santenya jika ini adalah cerita anime mungkin sekarang sudah ada petir sangat besar yang menyambarku entah harus berucap apa tapi mulutku sangat geluk untuk digerakkan tapi jika digambarkan aku duduk bersama seorang ayah dari wanita yang diam-diam sering menyapaku dan dia mengetahuinya ini lebih horor dari nenek yang kulihat tak lama sebelum ini loh kamu kenapa ngerak ujarnya karena melihat wajahku yang terdiam dengan setengah mangap bagaimana aku tidak setengah mangap pertama dia teman pak aksa kedua dia bapaknya ida lalu apalagi yang ketiga ujarku dengan mengerutu dalam hati yang ketiga mungkin saya akan ngasih tahu kalau saya ini tetua di pemukiman yang kamu datengin waktu itu sama Andri dan Tony ujarnya dengan wajah tak berdosa karena telah membaca pikiranku aku hanya bisa melongo dibuatnya entah dia mengatakan apa tapi sama sekali aku tak bisa memperhatikannya ini semua seperti mimpi jadi orang di depanku adalah lama kelamaan kepalaku bisa pecah karena menyadari semua kenyataan ini tapi kenapa semuanya kamu buang dra sampai kamu jadi lemah bulu kini ujar pasami mengagetkanku dari lamunan jadi emang harus saya ceritakan dari awal ya pak ujarku lesu aku indra ujarku kugup pada seorang gadis yang ada di depanku aku malah salam kenal ya ujarnya sambil tersenyum manis enam bulan terasa begitu cepat berlalu menjalani hubungan dengan seorang wanita entahlah aku merasa dia akan menjadi istriku malah kamu mau jadi istriku ujarku penuh keyakinan di malam yang penuh dengan bintang ah walaupun dia adalah pacarku tapi menanyakan hal ini begitu membuatku canggung bro gue nikah ujarku padarian ditelepon sepertinya dia sangat meragukanku tapi pada akhirnya dia mendukungku setelah semua penjelasan panjang yang aku berikan tinggal berapa hari lagi aku harus siap ujarku menyemangati diriku sendiri saya terima nikah dan kimponya malah binti bapak dengan mas kimpoy emas berat 25 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai ujarku dengan menggenggam erat tangan penghulu sah suara semua orang di sekelilingku yang terdengar begitu semarak entah bagaimana menggambarkannya tapi wanita yang tersenyum begitu indah di sampingku ini sekarang telah menjadi istriku ya dia sekarang halal untukku tiga bulan terasa bagaikan tiga hari saat aku lewati bersamanya demi dirimu aku berjanji akan membuang segalanya dan berubah api ucap malah sambil menarik tanganku dengan manja apa ya ujarku sambil tetap mengerjakan laporanku ya saat ini aku bekerja sebagai kabak di salah satu restoran di kelapa gading kamu tuh sibuk mulu aku kan mau bilang kalau aku hamil ujarnya lesu dengan meracuk apa apa kamu bilang barusan ujarku panik karena tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar gak mau kamu nyebelin ujarnya dengan membuang muka gue jadi papa teriaku sekencang-kencangnya eh berisik tau ini kontrakan petak bukan lapangan ujarnya sambil memeluku dengan lembut sebenarnya aku juga mau ngomong sesuatu sih ya mulai minggu depan kita pindah aku udah beli perumahan ujarku sambil menahan tawa bahagia pak sebentar lagi anak saya lahir dan saya rasa saya gak bisa lagi megang semua ini bisa tolong papa cabut lagi ujarku sambil tertunduk lesu pada pak aksa kamu yakin yang saya kasih ke kamu itu bukan hitam kok ujarnya iya pak saya pengen hidup normal saya pengen mencariin anak saya kayak orang normal lain pak tanpa semua kelebihan ini mudah-mudahan papa ngerti yang saya maksudkan ujarku sambil bersimpu di depannya walaupun terlihat garang tapi pak aksa adalah laki-laki yang memperlakukan semua muridnya dengan sangat lembut dia memberitahuku jika aku membuang kodam putih yang diberikan olehnya maka akan ada kekosongan yang terjadi sebagai gantinya aku akan teramat sangat mudah mendapat atau melihat gangguan dari halal gaib di sekitarku tapi keputusanku sudah pulat ganindra harus berubah nera tapi kamu harus ingat semua yang kamu punya dan kamu dapatkan itu cuma titipan jangan lupa belajar buat ikhlas di kemudian hari ujarnya sambil menepuk bundaku dari semuanya kayaknya kamu yang akan ketemu dia ujarnya dengan suara yang teramat sangat pelan maksud bapak ujarku penasaran gak kok gak apa-apa tambahnya ya lihatnya cantik 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 ujarku sambil mendekatkan buah hati kami ke wajah istriku yang tampak sangat lelah iya bi cantik kayak aku ujarnya manja dengan titisan air mata iya sih mirip mamanya ujarku dengan mencium keninya bi aku udah punya nama boleh gak aku yang ngasih nama tanya istriku di tengah tangis bahagianya indah banget sayang artinya disayang ya kita kasih nama itu aja ujarku terharu buah hati kami mengisi setiap waktu yang kami miliki walaupun dia menangis di tengah malam walaupun dia berteriak setiap waktu tapi seakan tak ada rasa lelah pada diri kami berdua semua itu bagaikan musik yang sanggup membakar semangat kami seketika saat kami mendengarnya semua itu tak berlangsung lama saat buah hati kami menginjak umur 3 bulan semuanya berubah tanda keanehan mulai muncul pada bagian kepalanya hingga dokter memfonis anak kami mengidap penyakit hingga tepat pada hari ulang taunya yang pertama Tuhan memanggilnya semua pedih dan kehancuran yang selama ini kurasakan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua yang ku hadapi saat ini semua kata belasungkawa sabar ikhlas hanya seperti debu yang tertiup angin di depanku beberapa bulan telah berlalu tapi semua kepedihan ini tak bisa hilang dari pikiranku aku aku boleh kerja tanya istriku di tengah lamunanku kenapa toh gajiku masih cukup untuk kehidupan kita ujarku sinis kamu terlalu sibuk bi kita hampir gak pernah ngobrol langsung cuma sekedar ppm-an telpon aku masih tidur kamu udah berangkat aku udah tidur kamu baru pulang aku kesepian bi ujarnya sambil menangis di depanku iya aku memang salah karena rasa kehilangan yang termat sangat ini aku jadi hampir melupakan jika aku memiliki seorang yang kucintai akhirnya aku menyetujui kemauannya dia menceritakan padaku jika dia akan menjadi SPG di perusahaan awal malapetaka terjadi setelah 4 bulan terlewati di tengah kesibukan kami masing-masing kami berdua hampir sama sekali tak memiliki waktu karena aku sekarang diangkat menjadi SPV dan memegang dua cabang sekaligus yaitu kelapa gading dan bekasi abi aku boleh jalan-jalan ke pelabuhan ratu ujar istriku di malam itu dia sengaja belum tidur untuk menanyakan hal ini yaudah berapa lama sama siapa ujarku ketus karena kelelahan tiga hari aja jumat sabtu minggu sama anak-anak SPG yang lain yang satu grup sama aku ujarnya yaudah hati-hati ujarku sambil langsung memejamkan mata pada hari senin hari itu aku menempatkan diri untuk libur karena sekian lama aku tak mengambilnya pagi hari itu aku memutuskan untuk mengantar istriku ke kantornya di kawasan MM 2100 awalnya dia menolak tapi dengan sedikit paksaan akhirnya dia menyetujuinya setelah mengantarnya aku menyempatkan diri untuk mengobrol dengan satpam yang menjaga pintu depan suaminya teh malapak tanyanya dengan sopan iya mas jawabku sambil menyodorkan sebungkus rokok yang sengaja aku beli di warung semalam wah makasih pak ujarnya kegirangan obrolan ringan terjadi hingga salah satu SPG mengampiri kami untuk mengisi laporan keberangkatan hari di pos itu suaminya teh malalus ujar satpam itu kepada SPG yang kutebak adalah bernama Lusi wah teh malas sudah sembuh kamas ujarnya sambil menyodorkan tangan untuk persalaman sembuh maksud kamu tanyaku kebingungan kan kemarin gak masuk tuh tiga hari katanya sakit sama sepupunya tuh kompak mereka berdua sama abudi sakit terus ujarnya oh ya sakit sama budi kemarin juga gak masuk ujarku polos karena sedikit menyadari ada yang tidak beres istriku tak punya saudara atau sepupu yang bekerja disini pulang jam berapa biasanya kalau hari senilus lanjutku yang bermaksud memancing informasi tiap hari jam 4 udah pulang mas udah ya aku pergi dulu kesiangan nyampe toko ujarnya sambil meninggalkan kami tapi saat aku mengobrol dengan tetanggaku mereka mengatakan istriku pulang antara jam 8 hingga 10 malam sama budi gumanku dalam hati ya aku gak bisa jemput kamu naik ojek ya isi pesan singkatku pada istriku ya aku palingan jam 9 nyampe rumah balasnya tepat pukul 21 lebih 12 istriku tiba di depan rumah dengan menggunakan ojek aku sengaja menunggunya dengan duduk di ruang tamu assalamualaikum ujarnya mengucapkan salam saat memasuki rumah duduk ujarku tegas tanpa menjawab salamnya kamu kenapa sih ujarnya setengah panik dan bingung mana foto-foto kemarin di pelabuhan ratu ujarku emosi kemarin foto-foto pakai hpnya lusi tapi belum dikirim nih jawabnya dengan nada bergetar aku beliin kamu hp itu harganya 4 juta kameranya gak mungkin jelek aku juga tahu kebiasaanmu yang dikit-dikit selfie gak mungkin gak ada foto ujarku sambil menghisap dalam-dalam rokok yang kupegang pergi kemana kamu sama budi lanjutku dengan agak bergetar menahan emosi budi budi siapa api ujarnya dengan mulai menangis tak lama kemudian orang yang aku tunggu datang iya aku menyuruh temanku untuk menjemput kedua mertuaku agar menjadi saksi dari kebohongan anaknya ibu punya ponakan namanya budi yang kerja di suatu perusahaan ujarku sesaat setelah ibu mertuaku memasuk pintu dan tanpa menjawab salamnya nggandra gak ada keluarga disini yang lain semuanya disuka bumi ujarnya kebingungan dan langsung mendekap anaknya yang menangis terseduh sedangkan bapak hanya terlihat tertunduk lesu tanpa mengucapkan sepatah katapun mumpung ada ibu dan bapak disini saya gak bisa lagi mendidik anak ibu sama bapak saya mohon maaf mulai hari ini anak ibu sama bapak saya kembalikan sama buat lo mulai detik ini gue ganindra basudewa dengan segenap kesadaran gue cerein elu ujarku sambil menunjuk wajahnya ampun bi jangan maafin aku aku hilaf dia yang ngajak ujar mantan istriku dengan menciumi telapak kakiku bapak dan ibu hanya bisa menangis terseduh diantara keramaian yang telah kubuat lo tenang aja malah rumah dan semua isinya gue hadiahin buat lo biar si budi datang kesini cuma modal cinta doang anggap saja hadiah karena lo udah berkorban nyawa saat lo ngelahirin anak gue dulu ujarku sambil menghentikan usahanya memegang kakiku setelah aku keluar dari rumah itu kekalutan tak berhenti dalam sehari atau dua hari hingga puncaknya salah satu customer di tempat ku bekerja membuat onar karena makanan yang ia pesan salah aku akhirnya kalap dan mengajarnya habis-habisan setelah ia lebih dulu melempar sepatunya ke arah wajahku tiga tulang ika patah enam gigi lepas dari tempatnya dan beberapa cahitan di kepalanya itulah yang kudengar dari keterangan polisi dari keadaan orang yang kuhajar jeruji besi pantaskah untukku setelah beberapa bulan akhirnya aku keluar dari jeruji yang menahanku tanpa keluarga tanpa teman tanpa harta tanpa tabungan aku menjalani hidup benar-benar dari nol tanpa harga diri bermain semen dan pasir bertahan hidup selama beberapa saat hingga rian datang menjenguk ke kos-kosanku dia memarahiku tapi dia akhirnya memeluku dan menangis ikutku indra kita rubah hidup bareng-bareng ujar rian iya itulah alasannya kamu dipilih aksa buat kesini ujar pasami maksudnya pak jawabku bingung sambil membersihkan sisa air mata di wajahku iya dia pengen kamu belajar menghargai hidup ujar suara seorang wanita yang tiba-tiba ada di belakang pasami iya ujarku terkejut tapi tapi apa ini kenapa ada kabut yang sangat tebal tiba-tiba menyelubungi kami bertiga kabut putih pekat menyelimuti kami bertiga sebisa mungkin aku berusaha untuk tenang walaupun panik tak bisa sepenuhnya kuhilangkan perlahan tapi pasti kabut ini memudar dan digantikan oleh sebuah ruangan yang cukup besar ruangan dari kayu berukuran kira-kira 6x12 meter dengan dua pintu di kedua sisinya dimana aku pikirku dalam hati selamat datanglah kindra ujar ida dengan senyum yang cukup manis samar-samar aku dengar suara ramai dari arah pintu ingin sekali rasanya melangkah untuk mencari tahu tapi rasa takut telah membekukan tubuhku ini dimana ujarku tergagap ayo kita ngobrol di depan ujar pasami sambil beranjak dari tempatnya duduk buatkan minuman da lanjut pasami pada ida aku mengikuti langkah pasami menuju salah satu pintu yang lainnya tahu pak ujarku sesaat setelah kami melewati pintu gak cuma kamu Tony sama Andri jawabnya singkat disini dulu aksa pertama kali bertemu dengan bapak saya lanjutnya tempat ini serasa tak asing bagiku ini adalah tempat yang sama dengan yang kudatangi beberapa waktu lalu hanya saja sekarang masih siang hari terlihat anak kecil berlarian kesana kemari para wanita yang sedang menyisi rambutnya di depan rumah mereka ini benar-benar pergampungan yang hidup jadi ini tempat yang diceritain pak aksa dulu ujarku yang terkesima dengan pemandangan tradisional yang terpampang di sekitarku tapi pak maaf kenapa bisa kampung ini gak kelihatan sama orang luar soalnya waktu saya kesini kemarin saat saya pergi terus nengok ke belakang semua ini udah hilang lanjutku yang mulai sedikit tenang kami gak hilang kami hanya gak nunjukin eksistensi kami kami juga punya kehidupan di luar sana sebagian dari kami memang punya rumah di kota hingga kami disini tidak buta teknologi sebagai contoh kamu lihat itu rohi sehari-hari dia kerja sebagai supir travel ida dia sarjana S1 FKIP matematika tapi kami gak mau ngelupain asal-muasal kami ujar pasami panjang lebar sedikit demi sedikit aku mulai mengerti apa yang dibicarakan oleh pak sami terdengar rumit memang jika mereka punya kehidupan disini tapi mereka juga membaur di luar sana tak lama kemudian ida datang dengan membawa dua cangkir kopi yang panas pak sami banyak menanyakan tentang kabar pak aksa dan dia menjelaskan bagaimana dia mencoba menjaga tradisinya hingga tak tergerus oleh kemajuan teknologi dan zaman dan tidak semua penduduk di kampung ini memiliki kemampuan seperti pak sami mereka disini terlindungi oleh sebuah penteng takasat mata yang jika walaupun ada orang luar yang tak sengaja menginjakan kaki disini dia tetap tidak akan melihat kehidupan disini yang terlihat bagi mereka hanya pepohonan dan hutan cukup banyak yang pak sami jelaskan padaku hingga tak terasa matahari sudah mendekati tempatnya untuk bersembunyi di ufuk barat pak sami mengizinkanku untuk berkeliling sekedar melihat dengan cepat ida menarik tanganku untuk mengikutinya pelan-pelan ujarku ikut keburu gelap ujarnya dengan langkah terburu-buru kemana dah eh jawabku dengan terhuyung mengikuti langkahnya ida mengajakku ke sebuah sungai kecil yang terletak tak jauh dari perkampungan itu sebuah sungai yang tidak terlalu besar dengan sebuah air terjun kecil setinggi hanya 1,5 meter terlihat sangat indah di tengah cahaya jingga dari matahari sore ida melepaskan genggaman tangannya dan mendekati air tangan lembut itu sekarang bermain di atas air persis seperti seorang anak kecil yang bermain dengan percikan air entah harus bagaimana aku menggambarkan pemandangan yang terpampang di hadapanku sekarang seorang wanita berkulit putih bersih dan hampir tanpa noda sedang memandangi air dengan matanya yang berbinar indah sedang memainkan air dengan tangan mungilnya drak aku bisa tahu apa yang kamu pikirin aku bisa nebak apa yang akan kamu lakuin aku bisa baca semua sifat kamu tapi aku punya pertanyaan yang aku gak tahu kamu akan jawab apa boleh aku nanya ujar ida sambil tetap memainkan air dengan telapak tangannya apa ujarku sambil mendekati air sungai dan ikut bermain air dengan tanganku kamu mau gak jadi suamiku ujarnya tanpa menengok ke arahku kaku aku tahu orang baik kamu dan keluargamu ujarku selembut selembut mungkin gak apa pandera aku paham kok tapi ada satu hal yang harus kamu tahu kamu berhak buat bahagia ujarnya sambil menengok ke arahku dengan air mata di pipi dan senyum yang teramat sangat dipaksakan kita temenan ujarku sambil menjulurkan jari kelingkingku kepadanya tanpa menanggapi jari kelingkingku ida akhirnya memeluku dengan erat dak udah gelap kita di pinggir sungai loh ntar kalau ada nenek gimana ujarku sambil tertawa kecil dan melepaskan pelukannya dengan perlahan kita balik ya lanjutku cowok kota emang gak peka ujarnya dengan nada ketu sambil berjalan meninggalkanku cuma laki-laki bodoh yang nolaka muda dan sayangnya aku termasuk di antara laki-laki bodoh itu ujarku dalam hati sambil mengikutinya iya gak cuma bodoh kamu oon malam semakin larut saat pasami mengantarku kembali ke rumah banggung tempatku beristirahat beberapa hari terlewati hingga akhirnya tiga minggu telah berlalu akhirnya tiba saatnya untuk ku pulang pasami sempat menyuruhku untuk bersiap dalam waktu empat hari untuk kembali bekerja tapi dengan halus aku menolaknya dan sepertinya dia pun mengerti jika salah satu alasan dari keputusanku ini adalah untuk menjaga jarak dengan anaknya aku juga sudah berpamitan dengan yang lainnya mengatakan jika aku akan mencari pekerjaan di tempat lain yan gue pulang ujarku dalam hati dengan memasuki mobil pak sami lu kemana aja dari subuh gue telponin ke galuh angkat ujarian emosi sesaat setelah aku memasuki pintu rumah di hutan mana ada sinyal ujarku santai sambil menyalakan rokok aku menceritakan semua yang ku alami saat aku bekerja di hutan dan rian juga menceritakan berihal mimpinya semalam gue rasa pak dian juga ujarian sambil memegang dakunya aku hanya diam memikirkan apa yang diceritakan oleh rian tentang mimpinya siapa tahu tuh kakek emangnya apalagi yang gue bawa tanyaku dalam hati drak jangan bilang kalau ujarian dengan wajah memucat iya jawabku dengan gemetar tinjurian tepat mengenai pipiku jadi lu maka itu jauh ah tolol banget lu bentak rian padaku apaan sih salah gue apanya ujarku seranya berusaha menghindari bukulan selanjutnya buka celana lu lihat sini didit lu ujarian emosi ngapain ogah gue normal bangsat ujarku seranya kabur ke arah dapur lu berani maka cewek sakti begitu didit lu ilang beko umpat rian sambil mengejarku sumpah yan gue kagak maka itu cewek ujarku yang berhasil meraih gagang pintu dan berlari keluar rumah jah pulang sini lu malu-maluin dilihat orang ujarian di depan pintu di antara kita siapa yang lebih malu-maluin coba ujarku sambil mengatur nafas belum sempat aku bergerak rian berhasil meraihku mengapit kepalaku di ketiaknya dan menyeratku kembali ke dalam rumah lu kagak maka itu cewek terus kenapa tadi lu bilang iya tanya rian saat kami kembali ke ruang tengah lah gue kira lu mau ngomong masalah gue makan daging buaya makanya gue jawab iya ujarku sambil mengintip ke dalam celanaku untuk memastikan apa yang diucapkan rian ada tanya rian dengan nada penasaran ada cuk aman ujarku lega tapi apa yang lu bawa apa yang disuruh dikubur sama siapa orang yang datang ke mimpi kue tanya rian yang kembali memasang wajah serius yang pasti udah kue buang jauh semua yan udahlah cuma mimpi gak usah dipikirin ujarku sambil membakar sebatang rokok hari ini kebetulan rian masuk shift malam dia berangkat pukul 10 beberapa saat yang lalu aku hanya bersantai di depan tv dan membakar beberapa rokok sebelum tidur suara pintu diketuk sedikit mengejutkanku siapa ujarku sambil berjalan ke arah pintu bapak ujarku terkejut melihat orang yang ada di depanku saat ini apakah pardera ujarnya sambil menyodorkan tangan kanannya tanpa menjawab dan tanpa menerima uluran tangannya aku langsung memeluknya masuk pak masuk ujarku sedikit gugup sungguh aku sangka dia menemui ku disini dengan ditemani dua cangkir kopi aku ceritakan semua yang aku alami selama disini dan dia mentertawakannya dengan sangat geli kenapa kamu tolak ujarnya saat aku bercerita tentang Ida aku menjelaskan semuanya menurutku semua penjelasanku sangat menyidikan tapi ternyata itu semua malah membuat dia tertawa geli inti nyandra dimana bumi dipijak disitu gaib dijunjung ngerti maksudnya ujarnya sambil menyerbut kopi yang mulai dingin iya pak saya udah belajar banyak disini bagaimana cara kita menghargai tradisi bagaimana menghargai leluhur bagaimana cara menghargai orang lain bagaimana cara menyikapi yang kaib dan yang tak terlihat dan bagaimana kita mengambil secukupnya dan menggunakan dengan sebaik-baiknya insya Allah semuanya akan saya terapin di kehidupan saya ke depannya ujarku aku pun menceritakan perihal mimpi yang dialami Rian dan dia menjawab itu adalah dia dia menjelaskan tentang maksud dari kedatangannya ke mimpi Rian saat janji sudah ditepati aku harus membuang semua kenangan buruku mengikhlaskan apa yang telah pergi kubur semua masa kelam dengan membaca salah satu surat di Al-Quran beberapa kali mantapkan niatku untuk masa depan yang lebih baik terima kasih pak dengan pemahamanku yang selalu dangkal ini maka pasti aku akan mengartikan semua itu dengan tersurat tanpa dipertimbangkan artian tersiratnya malam semakin larut saat dia berpamitan untuk pulang aku sempat menanyakan dimana dia akan menginap dan menawarkan agar dia beristirahat di rumah ini tapi dia menolaknya sesaat dia meletakkan rokok yang dia isap di asbak saya pergi dulu ntra assalamualaikum ujarnya walaikumsalam ujarku termangap-mangap saat menyadari kini di hadapanku tidak ada orang hanya ada bekas rokok yang masih menyala di asbak yang menandakan aku tidak berhalusinasi sekali lagi terima kasih pak ujarku dalam hati dua bulan telah berlalu bukan berarti sama sekali tak ada gangguan yang menghampiriku mungkin terbiasa dan menghormati yang kaib adalah salah satu faktor aku tidak sehisteris dahulu saat pertama aku menginjakan kaki di tanah Borneo ini jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 11.53 saat aku memutuskan untuk pulang dari kediaman Aji di daerah Lok Tuan aku nyalakan motor dan berpamitan pada Aji jalan sepi berbukit menemani perjalananku kembali menuju rumah hingga aku melihat ada beberapa motor yang berhenti dengan berjajar sekitar 50 meter di depanku bunderan bukit sintuk itu nama wilayah seingatku mau balapankah pikirku dalam hati saat semakin mendekat ada seseorang yang melampekan tangan padaku mengisyaratkan jika aku harus berhenti dan mematikan mesin motor merasa ada yang tidak beres aku pun mematikan mesin motorku astagfirullah ujarku terkejut saat melihat ke arah depan sebagai penggambaran jalan ini selebar kurang lebih 6 meter dan ada dua ruas untuk dua jalur berarti sekitar 12 meter dua trotuar dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan menjadi 3 meter jika ditotal semuanya akan menjadi 15 meter ular piton yang teramat sangat besar seperti yang kuliah di film-film kini sedang memalang jalan di depanku menutup dua ruas jalan beserta trotoarnya dan itu pun kepala dan ekornya masih belum terlihat dengan lingkar tubuh sebesar galon air mineral seberapa besar dan panjang makhluk ini apakah makhluk yang sebenarnya dilihat oleh mereka kita temukan jawabannya pada session yang kedua untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe like dan juga komen nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan bagi yang ingin membacanya secara langsung nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejum dan juga selamat menikmati